selamat datang kembali di channel youtube kamar sabar digital salam berkreasi jadi seperti biasa gue mau share keseharian gue di toko tentang persablanan digital gitu dan kebetulan hari ini ada produksi yang belum pernah dibikin atau belum pernah terdokumentasikan sebelumnya di video di youtube channel kamar sabar digital jadi kita mau bikin logo edge untuk dipasang di jersey bola ya itu jersinya masih berantakan disini jadi nanti logonya ada disebelah sini kanan atau kiri ya gue lupa ntar lihat catatannya dulu di lengan kiri dari yang pake ya berarti disebelah sini ini kan depannya nanti logonya di sebelah sini sekitar 7 cm logonya udah ada nanti di cek terus ini ada 12345 yang pengen ditutupin angkanya dipake polyflag kayaknya ini terus diganti dengan angka yang lain sebenarnya sih itu gua udah bilang ke orangnya kalau misalkan ditutupin kayak gitu dan masih ada bordiran nomor dari nomor yang sebelumnya bakal jelek hasilnya bakal apa jiplak lah gitu ngejiplak lah pokoknya gitu bakal embos ke atas kayak gitu cuma katanya gak apa-apa kanan juga sih cuma kayaknya untuk video ini fokusnya di situ ya yuk kita lihat desainnya dulu di komputer tes tes 123 tes suara oke nah jadi desainnya seperti ini Liga 2 PSSI asosiasi kota Depok 2023 ah nanti ini gue bakal gue rapihin dulu kali ya sedikit ukurannya ini kurang lebih 7 cm jadi kalau misalkan ukurannya 7 cm tingginya itu nanti eh sorry lebarnya kenanya itu sekitar 6 cm-an ini mau gue rapihin dulu ya di bagian detail-detailnya kayak bola gininya mungkin dirapiin sedikit nah oke jadi udah selesai ya logonya udah disiapin kurang lebih kayak gini ukurannya 7 cm untuk tingginya dan lebarnya jadinya dapatnya 6 cm untuk settingan printernya kita pakai yang height seperti biasa kalau untuk detail logo kayak gini kita kasih yang height 1440 x 1440 kemudian untuk color nya untuk tinta warnanya disetting di 40% dan putihnya 80% untuk CC profilnya gue pakai yang fator ya jadi karena tintanya juga pakai fator terus untuk decrease nya pakai 2px mudah-mudahan karena dicek dulu untuk reviewnya nah nanti kurang lebih kayak gini ya white nya dicek ini view harus dicek karena kadang-kadang file png itu VNG itu error jadi kadang-kadang warna putihnya tuh malah jadi transparan gitu jadi dicek kayak aja kayak gini nah kalau misalkan udah kayak gini warna putihnya itu udah benar ya jangan lupa dikasih nah ini dia kadang penyakitnya suka lupa dikasih spasi antar baris nah diturunin kayak gitu bisa satu sampai 0,5 atau satu bisa sih dan udah ini tinggal di print seperti biasa gue mau maintenance printer DTF nya dulu setelah itu kita print ya ini udah di maintenance udah diaduk seperti biasa sekarang kita langsung cleaning aja setelah cleaning seperti biasa juga kita nozzle kalau udah bagus langsung kita print nah untuk pengepresannya nanti untuk di bahan jersey ini biasanya agak beda dengan bahan katun tergantung mesinnya sebenarnya tergantung feel-feel setiap tukang sablonnya juga sebenarnya ada yang bilang 120 suhu 120 15 detik ada yang bilang 163 detik dan macam-macamnya pokoknya banyak lah pokoknya oh iya sedikit tips juga nih jadi buat terutama teman-teman yang baru mulai main di print main di sablon-sablon DTF jadi alangkah baiknya step-step sebelum kita nge-print itu pertama adalah siapkan desainnya terus kalau bisa desainnya sampai ke setting di software Acrorib nya nah setelah ke setting semuanya baru kita melakukan maintenance baru setelah itu bisa langsung print kenapa kayak gitu karena kalau misalkan kita melakukan maintenance printer terlebih dahulu kemudian kita membuat desainnya apa segala macam di komputer itu kan makan waktu lama takutnya nanti si tinta putihnya udah keburu ngegumpel lagi nggak secepat itu sih ngegumpelnya cuma untuk jaga-jaga jadi lebih baik kayak gitu caranya kita siapin dulu desainnya sampai bener-bener fix dan udah ke setting di Acrorib setelah itu baru kita maintenance kita cleaning dan kita nozzle setelah oke semuanya hasil nozzle-nya bagus kita langsung bisa print gitu jadi hasilnya bakal lebih bagus kalau kayak gitu jadi nggak bakal keburu mampet lagi lah ibaratnya tintanya jadi ya itu sedikit tips aja oke proses cleaning udah selesai semua lampu-lampu kelihatannya normal jadi perlu dicek juga ya lampunya apakah mati atau nyala terus lampu modulnya juga mati atau akan nyala setelah semuanya kira-kira sudah oke baru kita akan melakukan tahap berikutnya yaitu nozzle check jadi nozzle check ini melihat apakah ada penyumbatan atau tidak di print headnya nah gua biasanya menggunakan kertas bekas pet film ini nih gitu jadi ya tergantung sih ada yang pakai kertas mica ada yang pakai kertas biasa ya nggak ada peraturan baku sebenarnya gimana enaknya aja gimana kebiasaannya aja yang penting secara fungsi dan secara tujuannya itu sama-sama untuk ngecek si tintanya gitu yuk kita nozzle dulu sekarang oke proses nozzle adalah proses yang mendebarkan nah kayak gini ya ini ada satu warna putihnya yang mampet nih jadi untuk kuningnya oke hitamnya ada beberapa garis yang putus tapi masih oke sebenarnya untuk di print nah ini putih yang ini kosong putih yang ini bagus magentanya merahnya bagus dan birunya juga bagus jadi kita akan coba cleaning lagi sekali lagi apakah trouble ini terpecahkan kalau misalkan enggak juga terpaksa harus bongkar kita flushing pelan-pelan yuk kita coba cleaning lagi sekali lagi oke untuk hasilnya yang nozzle yang kedua udah bagus ya putihnya udah ada jadi nozzle check ini adalah yang menentukan bagaimana harimu dimulai bisa dibilang kayak gitu karena kalau misalkan nozzle checknya jelek dan terpaksa kita harus flushing itu bakal nambah waktu sekitar 1-2 jam tergantung tingkat errornya untuk kita membongkar printer ini itulah seninya di sablon DTF jadi sekali lagi hasil nozzle check itu yang menentukan bagaimana harimu dimulai apakah senang atau susah tapi ya kita nikmatin aja lah prosesnya yuk berikutnya langsung aja kita print desainnya let's go oke hasil printnya ini udah selesai di print dan ini sedang di dikasih lem tepung tepung lem khusus untuk DTF ini namanya powder for heat transfer atau kalau misalkan kalian mau beli tinggal tulis aja namanya eh apa ya lem DTF mungkin gitu atau serbuk DTF kayak gitu lah pokoknya oke seperti biasa tahap berikutnya adalah kita akan panggang di mesin oven DTF ini kita nyalain dulu mesinnya kita akan panggang kurang lebih waktunya beda-beda ya standarnya sih sekitar 3-5 menit cuma karena ini ovennya seperti biasa lah kalian yang udah tau ini ovennya rada goib ya jadi ini dipanggangnya sekitar 9 menit kita tunggu dulu si mesinnya mencapai suhu 150 oke sambil nunggu ovennya panasnya di 150 kebetulan gua kedatangan tamu sangat spesial ya kita langsung ngobrol aja sama tamunya halo namanya siapa? bibi namanya bibi mau ngomong apa? coba sini ngobrolnya ini namanya siapa? bibi udah mandi belum? iya tuh pionnya coba deh sini bibi ah biasa yang direkam malah kabur oh iya dari sekitar 23 jersey bola itu tadi kan ada 5 yang pengen diganti nomornya nomor depan sama nomor belakang itu ditutupnya nanti rencananya digantinya pakai poliflek nah kebetulan polifleknya kemarin tuh lagi abis warna merah dan putihnya jadi gua lagi pesen nanti kalo misalkan datang hari ini langsung diproses kalo misalkan nggak ya udah berarti dicium-cium kalo nggak ya udah berarti kita ngerjain DTF-nya aja hari ini tapi mudah-mudahan si datang biar cepet selesai oke karena kalo nggak salah ini mau dipakai sekarang hari apa nih? hari... mau dipakai besok jam 10 mungkin ada pertandingan geli dong halo guys ini kita lagi sama ayah ini tempat kota-kota ayah kota? toko? ini tempat toko ayah dan ayah lagi jual baju ada apa saja ada kunting jepitan lem jam udah jam udah 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 dari lho udah dah udah udah digetok ya ini udah selesai dipanggangnya ya udah matang kita angkat aja setelah ini kita akan timelapse kita potong satu-satu show you tadi di timelapse keliatan gak bocah ke jedot matanya sakit gak? sebelah sini liatnya coba matanya liat merah gak? nah bocah dada aja lah oke jadi ini mesinnya udah gue panasin udah siap-siap kita press aja di bagian lengan kita langsung kerjain karena kebetulan ini masih pagi banget masih jam setengah 9 jadi gue bisa ngerjain yang lain ya kayak kaos-kaos ini terutama desain-desainnya juga ada beberapa orderan yang harus dibikin dulu oke mudah-mudahan nih lebih enak sekarang pengaturan kameranya oke jadi kita akan gak keliatan pipih percuma kamu cium-cium gak keliatan oke jadi untuk nge-pressan di lengan ini gue pakai pad karet kayak gini ya ini ukurannya kebetulan punya yang kecil jadi bisa dipasin disini oke nah keliatan gak? bener-bener ini keliatan ya tadi gue lupa mesinnya itu di settingnya sebelumnya kan di 160 nah untuk press di kaos jersey ini jadi nanti gue mau nge-press di 140 kurang lebih 5 detik kita lihat hasilnya gimana oke kurang lebih sekarang suhunya ada di sekitar 143 ya kayaknya udah bisa kayaknya udah bisa kita akan mulai press 5 detik kita coba dulu ya ini udah dipasin juga posisinya eh mentok kena kamera gak ya ini? wah kayaknya mentok nih kamera harus pindahin dulu sebentar ya kita akan coba press di suhu 140 sekitar 5 detik kita lihat hasilnya kayak gimana oke oke udah 5 detik kita tunggu agak dingin dulu kayaknya sih ini di bahan-bahan gini di suhu 160 sih kuat sih kayaknya ini gak yang PVC banget bahannya gitu ini masih ada unsur-unsur kain di dalamnya hijet mungkin hijet kain bukan ya? termasuk kain kan? oke kita lihat tadi udah gua kelopekin sedikit ya dan berhasil ternyata hasilnya perfecto hasilnya bagus ya kayak gini ini bakal di press lagi sekali lagi masih di 145 detik kita akan press setelah ini berhasil seperti biasa videonya bakal gua timelapse biar gak terlalu panjang ya oke selesai jadi untuk kaos percobaan yang pertama ini udah berhasil ya warnanya cakep bisa dilihat yuk kita timelapse aja videonya oke Oke itu tadi tahap terakhir ya pengapresan dan hasil akhirnya seperti ini untuk hasil proses cetaknya ya Liga 2 PSSI asosiasi kota Depok 2023 gitu jadi sebagai bocoran aja untuk ngepres di bahan kaos jersey kayak gini ini modelnya kayak gini ya bisa kelihatan ya teksturnya agak bolong bolong jadi mungkin adem dia ya enggak terlalu gerah jadi tadi gue pakai suhunya di 1.40 keresan pertama itu sekitar 10 detik kemudian ditunggu dingin kemudian di klopekin sih keresennya terus dipres lagi 5 detik 5-6 detik lah kurang lebih kayak gitu jadi bocorannya kayak gitu dan terbukti Alhamdulillah hasilnya bagus tadi udah dites ditarik-tarik dan segala macemnya juga nah itu juga udah dilepetin udah dibantuin sama anak dan istri saya disana kurang lebih kayak gitu aja video kali ini jika kalian suka dengan video ini silahkan klik tombol like jangan lupa juga untuk di subscribe dan kita ketemu lagi nanti di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buku ya